Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku sekalian Dalam pertemuan kajian kali ini Kami akan menerangkan kisah Nabi Daud alaihi salam Karena permintaan sahabat subscriber Yang sudah lama Belum kami tayangkan kajiannya Itu-itu mari kita saksikan bersama-sama Ada banyak versi atau pendapat Dari kalangan para ulama tentang Kisah Nabi Daud ini Tapi untuk kajian kali ini Kami mengambil dari kitab Bada'i Uzzuhur Para sahabatku semuanya Nabi Daud adalah Utra Isya bin Awil Bin Baiz bin Salmun bin Nahshun Bin Ami bin Nadib bin Aram Bin Hasrun bin Faris bin Yahudha Bin Ya'qub alaihi salam Bin Ishaq alaihi salam Bin Ibrahim alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Nabi Daud alaihi salam Sebanyak 12 tempat di dalam Al-Quran Tapi yang jadi pertanyaan Kenapa Nabi Daud menjadi raja Padahal dia bukanlah seorang putra mahkota Atau putra seorang raja Para sahabatku Nabi Daud adalah putra bungsu Atau ragil Dari 12 bersaudara Atau 13 bersaudara Dan ayahnya yang bernama Isya Adalah seorang prajurit perang Raja Talud Yang dititahkan oleh Nabi Sham'un Tapi dalam kitab lain Bernama Nabi Ishmael Atau Samuel dalam kitab Bible Nabinya Bani Israel waktu itu Sebenarnya ada kisah yang lain Dari Nabi Ishmael ini Tapi kalau para sahabatku Minta kisah Nabi Ishmael ini Kami akan mengkajinya Suatu ketika Daud berkata kepada ayahnya Yang bernama Isya Wahai ayahku Sungguh aku tak memanah sesuatu Kecuali panah itu langsung kena Dan membuat kelengar Atau pingsan Seketika itu juga Dan perlu diketahui Panah yang dimaksud ini adalah Sebuah ketepil Yang pelurunya adalah batu kerikil Lalu sang ayah menjawab Bergembiralah anakku Karena Allah Ta'ala Tak akan menjadikan rezekimu Lewat ketepilmu itu Ayahku Menjadi orang besar Sudah di depan mata Nabi Daud berkata lagi Ayahku Untuk memerintahkan Raja Ta'alut Menyerang Raja Ta'alut Raja Ta'alut adalah Raja yang sangat kuat dan perkasa Sang penguasa yang pusat kerajanya Ada di Baitul Maktis Raja yang sangat kejam Raja yang menyembah berhala Maka berkata Maka berangkatlah Raja Ta'alut Membawa Kurang lebih 80 ribu pasukan perangnya Dan Di saat matahari yang sedang terik Dan panas Yang bisa membuat orang-orang Kehausan Di saat itu Raja Ta'alut dan bala tentaranya Sampai di pinggir sungai Beliau kemudian berkata Seperti yang tertuang Di dalam firman Allah Maka ketika Ta'alut Membawa bala tentaranya Ia berkata Hei kalian semua Allah akan menguji kamu Dengan sebuah sungai Maka barang siapa Yang meminum airnya Dia bukanlah pengikutku Dan barang siapa Tidak meminumnya Maka dia adalah pengikutku Kecuali Dia hanya meminum Menciduk dengan Tangannya Atau meminum dengan sedikit Tetapi Para tentara itu Meminumnya Kecuali sebagian kecil Di antara mereka Ketika dia Ta'alut dan orang-orang Yang beriman bersamanya Menyeberangi sungai itu Mereka yang meminum Banyak sekali Tidak mengindahkan Perkataan Ta'alut Berkata Kami tidak kuat lagi Pada hari ini Melawan jalut dan bala tentaranya Mereka yang meyakini Mereka akan menemui Allah Berkata Betapa banyak Kelompok kecil Mengalahkan kelompok besar Dengan izin Allah Kalian jangan takut Dan Allah Beserta orang-orang yang sabar Surah Al-Baqarah Ayat 249 Para sahabatku sekalian Yang masih setia Menemani kajian kami Raja Ta'alut dan bala tentaranya Menyeberangi sungai tersebut Dan memerintahkan tentaranya Yang kehausan Meminum sedikit saja Dari air sungai tersebut Sebab itu ujian Atau perintah Allah SWT Akan tetapi Kebanyakan para prajurit Tidak mengindahkan perintah Dari Raja Ta'alut Sehingga ketika Mereka sudah sampai Di seberang sungai Para tentara yang Meminum air Sangat banyak Dari sungai tersebut Dan tidak mengindahkan Perintah dari Raja Ta'alut Bukannya dahaganya hilang Hausnya hilang Akan tetapi Malah tambah haus Sampai-sampai mulut mereka Kekeringan Sangking hausnya Dan ketika sudah Berhadapan dengan Raja Ta'alut Mereka berkata Kayaknya kami Tidak kuat lagi hari ini Melawan Jalut Dan bala tentaranya Karena mereka Sangat-sangat kehausan Lalu Sebagian besar tentara Raja Ta'alut Berlari kocar Kajir Menghindari peperangan Hanya sebagian kecil Dari para tentara Yang masih siap Ikut berperang Dan itu adalah Orang-orang yang Mengikuti Arahan dari Raja Ta'alut Yaitu Meminum air sedikit saja Tentara yang Tersisa hanya Kisaran 300 Atau 310 Orang saja Membawa 80 ribu Tentara Sekarang hanya Tinggal 300 orang saja Yang lainnya Kabur Dan itu Sama dengan Jumlah pasukan Muslim Saat perang Badar Melawan ribuan Kaum Syirikin Lah Dan dari 300 orang Tentara Yang setia Berperang bersama Raja Ta'alut Ini Di dalamnya Ada orang Yang bernama Isya Yang tak lain Adalah Ayahnya Nabi Daud Alaihissalam Kemudian Ketika Raja Ta'alut Dan Raja Jalut Sudah berhadapan Dan siap Bertempur Di medan Perang Si Raja Jalut Yang sombong Dan gagah Perkasa Yang Mushrikin Berpikiran Mana mungkin Pasukan Ta'alut Yang jumlahnya Sedikit Bisa mengalahkan Ribuan Atau jutaan Pasukannya Maka oleh Karena itu Dengan kesombongannya Dia mengirimkan Utusan Untuk menemui Si Raja Ta'alut Dan mengajak Berunding Ketika Sang utusan Sudah sampai Menghadap Raja Ta'alut Dia berkata Wahai Paduka Kami adalah Utusan Raja Jalut Beliau Raja Jalut Mengirimkan Pesan kepada Anda Bahwa Apabila Salah satu Dari kalian Semua Bisa Mengalahkan Sang Raja Jalut Dengan duel Satu Lawan Satu Maka Apabila Raja Jalut Yang mati Terbunuh Kerajaannya Bisa Menjadi Milih Anda Akan Tetapi Kalau Salah satu Dari Kalian Yang kalah Dan mati Terbunuh Saat duel Maka Sang Raja Jalut Berhak Mengambil Semua Kerajaan Milih Anda Usulan Itu Diterimanya Walau Raja Ta'alut Merasa Agak Berat Karena Raja Jalut Adalah Orang Yang Kuat Perkasa Dan Ganas Tak Ada Seorang Pun Yang Bisa Mengalahkannya Sang Raja Talut Kemudian Memberikan Pengumuman Kepada Para Bala Tentaranya Wahai Tentara Tentaraku Siapa Di antara Kalian Yang Berani Maju Bertarung Duel Satu Lawan Satu Melawan Raja Jalut Dan Membunuhnya Maka Akanku Berikan Separuh Kerajaanku Dan Akanku Nikahkan Dengan Putriku Yang Suatu Saat Nanti Dialah Yang Akan Menjadi Raja Akan Tetapi Para Sahabatku Semuanya Para Tentara Pasukannya Raja Talut Itu Tidak Ada Yang Berani Menghadapi Tantangan Raja Jalut Tersebut Karena Mereka Tahu Siapa Sebenarnya Dia Karena Bala Tentaranya Tak Ada Yang Berani Maju Maka Kemudian Raja Talut Memanggil Nabi Shem'un Atau Nabi Ismail Dan Berkata Ya Nabi Allah Bagaimana Ini Tentaraku Tak Ada Yang Berani Duel Melawan Raja Jalut Mintalah Petunjuk Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Dia Memberitahukan Menunjukkan Siapa Orang Yang Bisa Membunuh Raja Jalut Ini Kemudian Nabi Shem'un Salat Dan Berdoa Meminta Petunjuk Kepada Allah Dan Langsung Allah Memberikan Petunjuk Kepadanya Nabi Shem'un Kemudian Menemui Isya Seorang Prajurit Yang Bersama Rombongan Raja Talut Beliau Berkata Wahai Isya Allah Allah Ta'ala Memberikan Petunjuk Kepadaku Bahwa Yang Bisa Membunuh Raja Jalut Adalah Dari Golongan Putramu Maka Aku Minta Bawalah Putra Putramu Kesini Isya Kemudian Membawa Dua belas Putranya Yang Kuat Dan Besar Badannya Menemui Nabi Shem'un Nabi Shem'un Lantas Berkata Kepada Isya Hah Adakah Putramu Yang Lain Lagi Isya Menjawab Ia Masih Ada Paduka Tapi Dia Yang Ragil Atau Yang Bungsu Yang Umurnya Masih Muda Kerjaannya Dia Hanya Menggembala Kambing Tidak Seperti Kakak Kakaknya Yang Suka Bertarung Namanya Daud Kayaknya Bukan Dia Tapi Kemudian Daud Dicari Keberadaannya Oleh Nabi Shem'un Dan Setelah Bertemu Maka Sang Nabi Kemudian Berkata Lah Ini Yang Aku Cari Pas Seperti Petunjuk Yang Diberikan Allah Kepada Aku Anak Inilah Yang Akan Nanti Membunuh Raja Jalud Nabi Shem'un Kemudian Berkata Kepada Daud Hai Daud Sungguh Allah Memberintahkan Aku Untuk Mengutusmu Maju Duel Melawan Raja Jalud Dan Membunuhnya Dengan Tanganmu Nabi Daud Langsung Berkata Siap Laksanakan Paduka Daud Yang Masih Muda Ditemani Nabi Shem'un Atau Ishmael Kemudian Berangkat Menuju Kehadapan Raja Jalud Dahulu Untuk Melaporkan Kesanggupannya Di Tengah Perjalanan Nabi Daud Dipanggil Oleh Tiga Batu Kerikil Yang Dilewatinya Hai Daud Sungguh Kalau Engkau Mau Membunuh Raja Jalud Bawalah Kami Bersamamu Maka Kemudian Daud Yang Masih Muda Mengambil Tiga Kerikil Tersebut Dan Dimasukkan Kedalam Kantong Celananya Setelah Melaporkannya Kepada Raja Talud Daud Yang Masih Muda Kemudian Ditemani Oleh Beberapa Pengawal Berangkat Menuju Tempat Pertarungan Duel Melawan Raja Jalud Raja Talud Memakaikan Daud Baju Besi Dan Mengalungkan Pedang Kedalam Tubuhnya Beliau Berangkat Dengan Menunggang Kuda Berwarna Abu Abu Tak Selanggu Berapa Lama Nabi Daud Yang Masih Muda Sudah Berhadapan Dengan Raja Jalud Di Medan Tempur Di Arena Pertempuran Raja Jalud Yang Badannya Sangat Besar Dan Kekar Ratusan Tentara Bisa Dikalahkannya Dia Memakai Baju Besi Atau Zero Yang Beratnya 300 Ritel Dan Satu Ritel Itu Kira-kira Tiga Setengah Ons Maka Berarti 300 Ritel Sama Dengan 105 Kilogram Wow Baju Besinya Si Raja Jalud Saja Beratnya Seperti Bagaimana Hebatnya Dia Menunggangi Kuda Yang Sangat Besar Maka Ketika Melihat Daud Yang Masih Muda Dan Ukuran Tubuhnya Yang Lebih Kecil Daripada Dia Raja Jalud Berkata Hei Bocah Kau Masih Muda Yang Akan Melawanku Ya Nabi Daud Menjawab Ya Aku Yang Akan Melawanmu Cukup Dengan Kerikil Yang Ada Di Kantongku Ini Memakai Senjata Ketapel Jalud Jalud Menjawab Hah Yang Benar Saja Apakah Engkau Mau Membunuhku Dengan Ketapel Yang Biasa Untuk Menapel Seekor Anjing Nabi Daud Menjawab Iya Karena Kau Jauh Lebih Buruk Daripada Seekor Anjing Para Sahabatku Raja Jalud Makin Beringas Dan Berkata Wah Kurang Ajar Kau Akanku Cincang Tuguhmu Dan Akanku Berikan Kepada Seekor Anjing Kemudian Nabi Daud Mengambil Batu Kerikil Yang Ada Di Kantongnya Dan Siap Untuk Memanah Atau Menepil Raja Jalud Sambil Berdoa Doa Ini Juga Bisa Buat Teman Teman Kalau Mau Berburu Mau Menembak Burung Menembak Apapun Atau Saat Perang Melawan Musuh Tembak Tembakan Doa Ini Bisa Digunakan Dan Ini Adalah Doa Nabi Daud Ketika Mau Menembak Atau Menepel Musuhnya Sang Raja Jalud Bismillah Ilahu Ibrahim Dengan Menyebut Nama Allah Tuhannya Ibrahim Tuhannya Ishak Tuhannya Musa Dan Tuhannya Ya'ku Panah Ketepel Itu Kemudian Ditembakkan Dan Meleset Seperti Api Yang Langsung Menembus Otaknya Raja Jalud Dan Membuat Kepalanya Langsung Sigar Terbelah Menjadi Dua Seketika Itu Raja Jalud Langsung Koit Atau Mati Dan Setelah Itu Pasukan Talud Yang Jumlahnya Sedikit Langsung Menyerbu Pasukannya Jalud Dan Dengan Izin Allah Pertolongan Allah Pertempuran Ini Dimenangkan Oleh Pasukan Raja Talud Daud Yang Masih Muda Kemudian Mengambil Cincin Yang Dipakai Oleh Raja Jalud Mencopot Nya Dan Memberikan Kepada Raja Talud Betapa Gembira Sang Raja Talud Memakai Cincin Mahkota Raja Tersebut Dan Kemenangan Itu Disambut Gembira Oleh Rakyat Kaum Bani Israel Dan Daud Ketika Membunuh Raja Jalud Saat Itu Umurnya Masih 20 Tahun Masih Sangat Sangat Muda Persahabatku Demikianlah Sepenggal Kisah Nabi Daud Yang Masih Muda Yang Asalnya Hanyalah Rakyat Jelata Bukan Siapa Siapa Hanyalah Seorang Pengembala Kambing Dan Akan Dilanjutkan Ke Episod Kajian Selanjutnya Tentang Pengangkatan Nabi Daud Menjadi Raja Wallahu Alamu Bissawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh